Kita lihat video yang beredar di lapangan, di media sosial, jadi pada saat mereka selesai melakukan aksi pebubaran, mereka dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, mereka mengatakan bahwa ini sebagai bentuk wujud etika kami, pamit dengan petugas anggota yang ada di situ. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan lakukan evaluasi, investigasi ke dalam terhadap petugas-petugas yang kemarin terlibat aksi pengamanan. Apakah terindikasi dia melakukan pelanggaran SOP dan sebagainya. Yang lain? Artinya ketika ada saturnya masyarakat yang bilang, polisi semacam membiarkan infatukan ketika pelaku ini masuk, artinya ada... Ini dibantah ya Pak ya, tidak dibantah, tidak dibantah, artinya kami lihat fakta-fakta di lapangan. Kalau masyarakat kan tidak melihat fakta yang ada di lapangan. Jadi sudah saya jelaskan, mereka masuk merangsek dari pintu belakang. Tiba-tiba ketika petugas kita yang pengamanan terbuka berada di depan, gedung. Ada di depan mereka, terfokus di depan semuanya. Jadi sekitar 10 sampai 15 orang masuk tiba-tiba ke dalam. Lari langsung menuju ke dalam ruangan. Jadi tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan sebagainya. Pasti kalau dia akan masuk, jika ada anggota kami yang ada di situ, pasti akan kita lakukan pencegahan. Buktinya kemarin juga ada insiden penganayaan yang dilakukan oleh mereka terhadap petugas Satpam. Termasuk anggota intelijen yang pakaian preman yang ada di situ. Sebagai korban dari aksi yang dilakukan oleh mereka. Masih kemukulan kekerasan. Namun karena bukan penjabutan, penjabutan, balai yang ada di dalam. Masa itu yang pada saat itu melakukan penjabutan dan penjabutan, penjabutan itu gedung bakar yang ada di situ. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independen, terpercaya.